Boleh dong, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 3, yang saya hormati Mas Menteri, Mas Dito, kemudian yang mewakili Menkumham dan juga seluruh jajaran, dan tentunya yang kita banggakan hari ini, Mr. Calvin Ronald Verdon and also Mr. Jens Revan. Welcome in Komisi 3. This is like in Komisi 3, this is like we meeting like this, daily like this. Oke, pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan apresiasi tentunya kepada Mas Menteri, karena dengan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh Mempora beserta dengan PSSI, ya Alhamdulillah tadi peringkat-peringkat kita secara dunia dan juga pencapaian yang lainnya, Alhamdulillah terlihat sangat membanggakan. Ya tentu saya ini melihat dan berkaca bahwa ini karena Menterinya, Menteri masih muda yang berprestasi dan juga kader terbaik dari partai saya. Boleh dong saya membanggakan? Boleh dong ya? Oke. Yang kemudian juga saya melihat suasana sepak bola di Indonesia ini apalagi kemarin setelah selesainya Liga 1, ini luar biasa bahwa gegap gempita, kebanggaan dan bahagianya masyarakat yang khususnya yang menang, ini menjadi kebahagiaan kita bersama. Kita lihat di media, di media sosial dan sebagainya banyak selebrasi-selebrasi. Tetapi yang sangat kami khawatirkan, ya mungkin ini juga menjadi bagian dari nanti pembinaan Menpora kepada PSSI, agar PSSI juga bisa memberikan pembinaan kepada kawan-kawan di klub-klub sepak bola yang di Indonesia, agar selebrasi itu tidak dirayakan secara berlebihan dan mengganggu keamanan masyarakat. Karena yang saya lihat ini sudah terjadi di Indonesia, bahkan kemarin saya lihat ada di Bandung ya khususnya. Mohon ini disampaikan kepada PSSI dan semua klub sepak bola yang di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya Pak Menteri, kemarin kami dari Komisi 3 baru saja pulang dari Portugal, dan Bapak Dubes sedikit menyampaikan pesan kepada kami, bahwa sebetulnya organisasi sepak bola di Portugal ini ingin sekali membantu keberadaan organisasi sepak bola di Indonesia. Mungkin seperti barter atau apalah, barter atlet dan juga barter pelatih atau lain sebagainya. Ya kenapa tidak? Saya lihat karena Portugal ya tentu negara pencipta Cristiano Ronaldo, dan banyak juga pemain-pemain hebat lainnya. Oleh karena itu mudah-mudahan hal ini bisa ditindaklanjuti, karena yang saya dengar katanya belum ada respon dari PSSI terkait hal ini. Padahal saya rasa ini sebagai terobosan yang luar biasa ke depannya. Termasuk juga hal yang telah dilakukan oleh Pak Dubes, yang pernah disampaikan kepada kami semua, bahwa mereka pun ingin barter atau ingin meminta pelatih badminton. Karena mereka lihat kualitas pemain dan pelatih badminton di Indonesia baik, bagus, sehingga mereka ingin adanya barter pelatih badminton ke Portugal. Saya rasa ini suatu hal yang baik, mudah-mudahan ke depannya ada jalan keluarnya, sehingga baik itu bola, sepak bola, badminton, dan seluruh cabang olahraga yang lain, ini menunjukkan keistimewaannya di mata Indonesia dan juga di mata dunia. Kemudian selanjutnya, izin pimpinan saya ingin sedikit bertanya kepada, mungkin Calvin saja ya, karena hanya ada Calvin di sini. So Calvin, can you describe, what do you feel about this naturalization process? Are you feel happy? Are you feel proud? Because you finally become an Indonesian citizen, following your parents as Indonesian also. And the second question is, because you will be an Indonesian citizen, can you sing Indonesian national anthem? Just a little bit maybe, in front of us right now, because Indonesian national anthem is our pride, so I hope you can sing together maybe with us. Thank you, terima kasih pimpinan, mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen, ada beberapa catatan untuk Pak, untuk Saudara Calvin dan Jen. Pertama, nanti kalau sudah, belum, ini juga, sebentar dulu, tanggung, nanti kalau sudah jadi warga negara Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia. Kedua, harus hafal Pancasila. Ketiga, harus hafal lagu Indonesia Raya. Masa nantinya bisa, dan yang terakhir, harus belajar budaya Indonesia. Silakan Pak Kelvin untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Rosi, silakan. First, the whole night I learned Pancasila and the Indonesian anthem. That's why I'm a little bit tired, because I learned almost the whole night. But the anthem is a little bit too difficult. But to answer your question, I feel very proud, and I'm very happy to be an Indonesian. So, that's my answer on your question. Maaf Pimpinan, maybe can you follow us, just, maybe just word by word. Hiduplah Indonesia Raya. Can you follow me? Okay. If you sing, I follow, but everybody have to sing. Okay. Also, Yens have to put the sound on. Everybody will sing Indonesian anthem with me. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua, Indonesia. Oke, bisa ternyata. Bisa, bisa ternyata pimpinan. Oke lah, tinggal mungkin belajar ke depannya. Oke ya. Baik, sudah banyak pertanyaan. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV. Saksikan program-program Kompas TV.